berdasar arahan Presiden dalam dua kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditageh ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah bulan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma apa itu tidak perlu memo-memo pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD merespon terkait Yusuf Hamka yang menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Dengan tegas Mahfud menyarankan Yusuf Hamka untuk mendatangi ke Menkauh. Mahfud juga menyebut jika Yusuf Hamka memerlukan bantuan dirinya siap untuk membantu baik dalam bentuk memo maupun surat-menyurat. Dikutip dari Tribunews.com Mahfud MD menjelaskan dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi untuk mengordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara resmi di dalam rapat internal pada tanggal 23 Mei 2022 lalu. Kemudian disusul dengan keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022 yang merisikan arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki PO Utang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.